salam satu nyali wani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu nyali wani saya harap dulur-dulur sehat selalu dan salam hangat untuk keluarga di rumah pada kesempatan kali ini Papa Romeo akan mereview match jelang pertandingan antara Persibaya Surabaya menjamu Persipura yang jika tidak ada halang dan rintang pertandingan tersebut akan diselenggarakan di Stadion Golorabung Tomo pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 namun untuk jam tayangnya sama-sama lebih baik kita pantau Instagram ofisial Persibaya takutnya nanti ada perubahan jadwal dan ngapunten sangat ngapunten sangat Papa Romeo juga ya beberapa hari ini belum bisa bikin video-video vlog karena aktivitas di bulan Agustus kerjaan ini yang luar biasa padat jadi ya mungkin selama bulan Agustus ini Papa Romeo juga akan ya akan jarang sekali tapi insya Allah akan Papa Romeo sempatkan karena beberapa dulur-dulur menanyakan Pak kenapa kok gak bikin review match lagi Pak kenapa kok tidak bikin preview after match Semen Padang versi Persibaya kemarin apakah karena Papa Romeo ini merasa Persibaya kok kalah Persibaya kok seri Persibaya enggak dulur jadi murni karena memang aktivitas kerjaan yang enggak bisa Papa Romeo tinggalkan pokoknya kalau sama Persibaya sak tekon Israel dulur pertemuan terakhir kedua tim itu tersaji di kandang Persibura tepatnya yaitu tanggal 30 Oktober 2018 dimana pada saat itu Persibaya takluk dari Persibura Jayapura dengan skor 3-1 sama-sama kita bisa saksikan di layar gol Persibura Jayapura dicetak oleh Kakak Boci tepatnya pada menit ke-6 dimana ada umpan ya dari keeper kepada pemain tengah Persibura Jayapura dan disana pemain Persibaya telat untuk kembali dari pemain tengah Persibura Jayapura tadi mempasing bola itu kepada Kakak Boci dan disana Kakak Boci head to head dengan Abu Dizal kalau tidak salah dimana hanya sekali gocek tendangan keras boom menghajar gawang Miss Warsaputra dengan kaki kiri ya kekuatan Kakak Boci merobek gawang Miss Warsaputra skor 1-0 untuk Persibura Jayapura dan skor 1-0 tersebut bertahan hingga berakhirnya laga Bapak pertama 12 menit setelah dibunyikan peluit Bapak kedua Persibura kembali menggandakan keunggulan menjadi 2-0 tepatnya pada menit ke-57 ya dimana ada skrimit terjadi di dalam kotak penalti Persibaya ada bola pantul yang diberikan dari pemain Persibura kepada Marciona Simento ya dan disana Marciona Simento gawang Persibaya menganga dan boom skor 2 untuk Persibura dan kosong untuk Persibaya dan gol ketiga Persibura Jayapura dicetak oleh Hilton Morella pada menit ke-67 ya sekali lagi Persibura memanfaatkan umpan silang ya kita lihat ada umpan silang dari pemain depan Persibura Jayapura sisi kanan mempasing bola itu masuk ke jantung pertahanan Persibaya Surabaya kita bisa lihat Hilton Morella itu sudah kehilangan keseimbangan ya namun masih bisa menceploskan bola itu ke gawang Miswarta Putra skor 3-0 untuk Persibura Jayapura dan satu-satunya gol dari Persibaya Surabaya dicatatkan oleh Octavio Dutra ya pada menit ke-71 Persibaya mendapatkan hadiah penalti dan dieksekusi langsung oleh Octavio Dutra dan kita bisa sama-sama saksikan di layar Octavio Dutra tidak menyanyiakan kesempatan tersebut dan bisa kita lihat bola itu ditempatkan di tempat yang pas dan boom skor 3 untuk Persibura dan 1 untuk Persibaya skor 3-1 tersebut bertahan hingga berakhirnya pertandingan ujian sesungguhnya memang kalah menghadapi Persibura ya pada hari Jumat nanti dan kita bisa lihat saat ini kelasmen ya kelasmen liga dimana Persibaya ada di posisi 8 sedangkan Persibura Jayapura ada pada posisi 12 ya namun Persibaya memang wajib waspada pasalnya Persibura Jayapura berhasil menang pada pertandingan sebelumnya dengan skor 1-0 kalah menjamu Bayangkar FC sedangkan Persibaya Surabaya kalah bertandang ke Semen Padang bermain dengan skor kacamata bukan masalah seri atau seperti apa cuman apa ya poin yang bisa saya dapatkan dari pertandingan tersebut kayak enggak enggak ada fighting spirit gitu loh itu yang saya lihat ya bola sempat dilempar ke depan kayak enggak tahu arah bola ini mau dibawa kemana gitu loh dan melawan Persibura jika Persibaya menampilkan pemainan seperti itu ya saya fikir Persibaya akan dilibas akan dilibas oleh Persibura jadi Persibaya memang wajib berbenah pemain Persibura yang wajib diwaspadai yaitu Buah Salosa ya karena kita bisa lihat pergerakan Buah Salosa tanpa bola kemudian kalau saya melihat Buah Salosa memang dari 10 tembakan mungkin yang miss ya atau yang jauh dari di gawang itu mungkin kita buat tembakan tapi sisanya bisa masuk ya bisa bisa on target nah itu wajib diwaspadai oleh pemain Persibaya kemudian Persibura memiliki pemain-pemain sayap yang cepat ya banyak gol Persibaya terjadi karena umpan silang karena crossing ya harapannya itu bisa segera dibenahi oleh tim kepelatihan Persibaya yang saya harapkan adalah bermain wani ngosek ngeyel determinasi itu harus ditunjukkan karena itu adalah karakter dari Persibaya Surabaya dan kabar baiknya adalah beberapa penggawa inti dari Persibaya yang sebelumnya tidak bisa bermain insya Allah dikabarkan sudah siap bermain Hansa Muyama kemudian Osvaldo Hai Oktavianus Fernando kemungkinan bisa turun gelanggang ya mudah-mudahan kita doakan saja yang terbaik untuk Persibaya Surabaya Bapak Romeo tidak ada henti-hentinya khususan kepada Agusti Allah mudah-mudahan pada pertandingan Jumat ya kalau menjamu Persibura Jayapura Persibaya bisa memetik poin maksimal harapannya Persibaya mampu memanfaatkan atmosfer ya atmosfer dari bonek dan mungkin rasanya saya harap pemain-pemain Persibaya bisa bermain lepas ya pada saat menjamu Persibaya Jayapura jadi itu saja yang bisa Bapak Romeo sampaikan pokoknya pesannya yang penting fighting spirit ya fighting spirit jadi karena apa dulur kita bisa melihat pemain itu seperti pokoknya pemainan kalau tidak enak untuk disaksikan itu akan terlihat apalagi di televisi dan yang kami tuntut tidak harus menang harapannya sih menang tapi tidak harus menang yang penting permainan ini benar-benar bisa ya bisa menguasai lah bisa mengintercept pertandingan mulai dari awal menciptakan masalah menang itu kan yang menentukan ada Fortuna yang penting ya kalau misalkan bola ditendang tahu-tahu enggak dikejar ini atau pasing-pasing yang elementer itu sayang gitu loh sayang sekali ya apalagi di kandang tiga poin itu hukumnya Fardu Ain ya wajib jadi harus benar-benar dimaksimalkan oleh Persibaya dan apabila dolur-dolur suka dengan konten ini menilai bahwa konten ini bermanfaat ojolai lor di subscribe like comment dan share gratis lor enggak berbayar bunyikan loncengnya dan keep support keep watching stay tune everywhere anywhere salam satu nyali wani